Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala alihi wa sahbihi Wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam Tasliyman kathira kathira Allahumma ahrijna min Zolumatil wahmi wa akrimna Binuril faham Wa'aftah' alayna bimaharifatil alim wa zayin Akhlaqana bilhahilm Wa'anshur' alayna min khazain rahmatik Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Inna ka anta al-alim mu'l hakeem Rabb-i srachni صadri Wa'yassirli amri Wa'ahlul uqadtaan min lisani Yafqahu qawli Allahumma aj'alna Mimin yastamihun Al-Qawla fayatabihun Ahsanah Alhamdulillah Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan ni'mah Dan karunianya yang tak terhingga Sehingga Kita masih diberikan kesempatan Untuk Senantiasa Dapat beristikamah Di dalam melaksanakan Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Yang istimewa Pahala yang berlipat ganda Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Bersalawat dan salam Tak lupa kita ucapkan Kepada junjungan alam Nabi yang agung Rasul yang mulia Baginda Muhammad SAW Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Assalamualaika Ya Rasulullah Assalamualaika Ya Habib Allah Mudah-mudahan Dengan senantiasanya Kita bersalawat dan salam Kepada beliau Serta kuduah dan uswah Mengikuti Dan menteladani sunnah-sunnahnya InsyaAllah Kelak kita mendapatkan syafaatnya Syafaatul uzma Syafaat yang kita Nanti-nantikan Pada satu hari yang mana Tiada seorang Nabi pun Yang dapat memberikan syafaat Kecuali syafaat yang datang Melalui Baginda Muhammad SAW Hadirin Al-Hadirat Tapa Ibu Jamaah Salat Fargu Subuh Masjid Al-Falah Darul Mutaqin Yang InsyaAllah Kita semua Senantiasa Di dalam Hifazah Menjagaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baiklah kita Melanjutkan kembali Kajian kita Pada kesempatan Di pertemuan Yang berbahagia ini Kita Masuk Pada Bab pembahasan Seterusnya Yaitu Babun Fi Zikris Syaiton Kaif Yaslubul Iman Bab ini Berbicara tentang Bagaimana Syaiton Mencabut Iman Seseorang Ketika Di saat Sakaratul Mautnya Hadirin Al-Hadirat Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kala Al-Musanifu Rahimahullah Ta'ala Wa nafa'na bihi Wa bi ghaziri ulumihi Fi darain Amin Uqala Imam Abu Hanifah Telah berkata Imam Abu Hanifah Imam Hanafi Bagaimana Yuslabul Imanu Minal Abdi Waqtan Nazar Hafazhan Allahu Iyakum Min Salabil Iman Imam Hanafi berkata Mayoritas Yang sering terjadi Tercabutnya Iman Seseorang itu Ya Adalah Di waktu-waktu Sakaratul Mautnya Ya Hafazhan Allahu Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga kita semua Ya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga kami Dan menjaga kalian semua Min Salabil Iman Yaitu Dari Tercabutnya Keimanan Ketika menghadapi Sakaratul Maut Ya Jadi kata Imam Abu Hanifah Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Kebanyakan Ini mayoritas Ini Aksar katanya Ya Kebanyakan Iman Seseorang itu Akan tercabut Ya Itu di waktu Sakaratul Mautnya Jadi Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Sebuah ayat Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ya A'udhu Billahi Minash Shaitan Al-Fati 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 Dengan Tipu dayanya Syaitan Kelak Iaitu Di waktu Sakaratul Maut Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Agar kita itu Ya Jangan sampai Tertipu Ya Dengan pernak-pernik Kehidupan dunia ini Dan jangan pula Kalian sampai Tertipu Tentang Allah Ya Oleh Syaitan Itu nanti Di hari Sakaratul Maut Nah Maka dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syaitan itu Akan Memisal Ya Menyerupai orang-orang yang Kita cintai Semasa kita hidup Di dunia ini Siapa orang yang paling kita cintai Yang paling kita kasih Semasa di dunia ini Maka di hari Sakaratul Maut Ya Di saat-saat itu Dia akan datang Menyerupai orang-orang tersebut Ibu kita lah Orang yang paling Kita cintai Ya Di dunia ini Maka Syaitan Akan menjelmah Ya Akan menyerupai ibu kita Datang kepada kita Di hari Sakaratul Maut Itu Itu apa Dia datang Untuk Mencabut Iman kita Ya Merosak Akidah Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam sebuah hadith Yang datang Daripada Jalur Abi Hurairah Radiyallahu Ta'ala Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Syaitan itu akan mendatangi kita Di hari Sekaratul Maut kita itu Ya Faya kulu Maka dia pun berkata Man khalaqa Kaza wa kaza Siapa yang menciptakan ini Siapa yang menciptakan ini Hatta Sehingga dia pun berkata Ya kulu Hatta ya kula Man khalaqa rabbaka Dan siapa pula yang menciptakan Tuhanmu Setan Bapak Ibu Sehingga dia bertanya Siapa pula yang menciptakan Tuhanmu Dan apabila telah sampai kita kepada Kejadian itu Falyaz ta'id billah Falyaz ta'id billah Maka hendaklah Engkau meminta perlindungan Akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah kita sadar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Kita sebenarnya di saat itu Kita sadar dengan keadaan kita sendiri Hanya saja orang sekeliling kita yang Melihat kita itu dalam keadaan yang tak tentu arah Tapi kita sendiri di dalam keadaan saat itu Kita sadar Sesadar-sadarnya Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Makanya Nabi katakan Kalau kalian mengalami hal seperti itu Sehingga syaitan itu berkata kepada kalian Siapa yang menciptakan Tuhan kalian Falyaz ta'id billah Bersegeralah Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wal yantahi Dan hentikan kewaswasan itu Jangan kita perturuti Hentikan itu Cepat-cepat kita bertawud Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tak boleh kita meninggalkan Orang-orang yang sedang menghadapi Sakaratul maut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Jangan biarkan dia bersendirian Maka sunnah kita berada di sampingnya Mentalkinkannya Mengingatkannya Ini sesuatu yang teramat sangat Dianjurkan Maka pesan yang terbaik adalah Untuk anak cucu kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pesankan kepada mereka Wahai anakku Wahai cucu cicitku Jika aku di tengah-tengah menghadapi Sakaratul maut Maka kalian jangan tinggalkan aku sendirian Ini pesan Mbak Ibu Tak ada pesan yang terbaik Selain daripada pesan-pesan seperti ini Mbak Ibu Karena setan itu di akhir-akhir Di saat-saat kita Menghadapi Sakaratul maut itulah Dia paling Berusaha betul-betul Berusaha sekuat tenaga Untuk mengadakan tipu daya Agar kita itu mati dalam keadaan Kafir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wafir riwayatin dan Di satu riwayat Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dawud Rasulullah S.A.W. berkata Fa'idha kalu dalika Dan apabila sampai setan itu berkata kepada kalian seperti itu Yaitu siapa yang menciptakan Tuhan kalian Nah itu yang tadi itu Maka Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Fakulullah Maka katakanlah oleh kalian Yaitu Allah Ini pada riwayat Abu Dawud Kalau sampai setan itu berkata Siapa yang menciptakan Tuhan Maka Fakulullah Katakanlah Allah Allah itu ahad yang isa Allah Yang tunggal Allah yang isa Allah yang tunggal Yang tidak beranak dan tidak diperanakan Dan tak ada yang setara sebanding dengannya Ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu yang menjawab itu Bukan lisan yang fasih Ya kan Bukan retorika bahasa yang indah Tetapi yang menjawab itu adalah akidah Kekuatan keimanan kita Akidah yang kokoh Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Baik Wafil khabar Dan di dalam sebuah khabar Dikatakan Yaitu di dalam sebuah hadith Nabi SAW Annahu yaji'us syaitan La'anahu Allah Fayajlisu'inda raksil abdi Dikatakan dalam sebuah khabar Dalam sebuah hadith bahawasanya Yaji'us syaitan Syaitan itu akan datang Ya kepada orang yang sedang menghadapi Saqaratul Maud itu Fayajlisu'inda raksil abdi Kemudian dia Hadir Duduk di dekat kepala Seseorang hamba itu Dia berada di arah kepala Kemudian Fayakul Dia pun berkata Fayakululahu Dia berkata kepada Seseorang yang sedang menghadapi Saqaratul Maud itu Uturuk ahadzaddi Janganlah agama ini Ini kerja saya Memang Hari-hari yang paling Dia itu Kewalahan Yang paling sibuk Itulah hari yang paling sibuk sekali Yang mengumpulkan kawan-kawannya Menganggil kawan-kawannya Untuk merusak akidah keimanan kita Fayakululahu Dia berkata kepada Seseorang yang sedang menghadapi Saqaratul Maud itu Uturuk Tinggalkan Hadzaddi Agama ini Faqul ilahain Dan katakanlah bahwasanya Tuhan itu ada dua Dan katakanlah bahwasanya Tuhan itu ada dua Hata Tenjuwamin haddih syiddah Ini bapak ibu yang dimuliakan Allah Agar kamu selamat dari kesesaraan Hidup ini Agar engkau selamat dari Dahsyatnya Mararatul Maud Sakaratul Maud ini Jadi kau katakanlah Tuhan itu ada dua Biar kau selamat dari Pedihnya Sakaratul Maud ini Katanya Biar dimuliakan Allah S.W.T Fa'idha kainal amr Dan apabila Urusan itu Sedemikian rupanya Apabila Hamba itu Mengikuti bujukan syaitan itu Mengikuti tipu daya syaitan itu Maka Yang dikhawatirkan Bapak ibu yang dimuliakan Allah S.W.T Ia akan Mati dalam keadaan Tersesat Mati dalam keadaan Hilang tercabut Keimanannya Fa'alai kabil buka Maka engkau Mesti banyak-banyak menangis Kita semua inilah Bapak ibu Ini nasihat daripada beliau Fa'alai kabil buka Daripada Tuhan kitab ini Maka Perbanyaklah menangis Dan Berdoa dengan sungguh-sungguh Dan Menghidupkan malam-malam itu Dengan Memperbanyak ruku Wa sujud Wa sujud Hatta tanjua Min azabillahi ta'ala Sehingga kalian Betul-betul dapat Terlepas Dari azab Allah S.W.T Di hari Sekaratul maul itu Maka ibu yang dimuliakan Allah S.W.T Wa su'ila Abu Hanifah Dan ditanya pula Imam Abu Hanifah itu Ayyudham bin akhwafu bisalah biliman Imam Abu Hanifah Imam Hanafi Pernah ditanya Dosa apa yang paling ditakutkan Sehingga seseorang itu dapat tercabut keimanannya Di waktu Sekaratul maul itu Jadi ada beberapa dosa Bapak ibu yang membuat Yang membuat Mudahnya tercabut keimanan kita Di waktu Sekaratul maul itu Kala Berkata Imam Abu Hanifah Yang pertama adalah disebabkan Yaitu disebabkan dosa Tarkus syukur Alal iman Karena meninggalkan syukur Di atas Kenekmatan iman Ini salah satu dosa yang membuat mudahnya Tercabut keimanan seseorang itu Ketika Sekaratul maulnya Kemudian Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa sallam Wa tarku khawfil khatimah Wa zulmul ibad Dan Tidak takut dengan akhir-akhir usia Ini dosa juga nih Bapak ibu Orang yang tak khawatir dengan akhir-akhir usianya itu Maka akan mudah Tercabutnya keimanan Dari dirinya ketika Sekaratul maulnya itu Maaf-maaf kata Umur usia dah lanjut Masih juga berbuat usia Masih juga berbuat dosa Tidak sadar-sadar Tidak mau mengambil iktibar dari kematian Tidak mau mengambil iktibar pelajaran dari yang namanya Tidak mau kematian itu Disebabkan itu Akan mudah tercabut keimanan itu daripada dirinya Dan Yang ketiga Disebabkan dosa suka menzalimi orang lain Dosa ini juga dapat menyebabkan Mudahnya tercabut keimanan seseorang itu daripada dirinya Ketika ia menghadapi Sekaratul maul Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Fa inna mankana fi qalbihi hadihil khisal Ya Dan Maka Sesungguhnya Mankana fi qalbihi Sesiapa yang di dalam hatinya itu Hadihil khisal Hadihil khisal uttala Yang ada tiga perkara ini Sesiapa yang di dalam hatinya itu ada tiga perkara ini Maka Fal aglabu Maka dominannya Ya Dia akan keluar dari dunia itu dalam keadaan kafir Siapa yang punya tiga perkara tadi Di dalam hatinya Di dalam kolbunya Ya dominannya Kata Tuhan Kitab ini Matinya dalam keadaan kafir Dia keluar dari dunia itu dalam keadaan kafir Nauhubillahimin thalik Nampak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Illa kecuali Kecuali orang-orang yang mendapatkan nasib baik Keberuntungan di hari itu Baru dia bisa selamat Siapa apa ibu Orang-orang yang mendapat Nasib baik Keberuntungan di hari-hari Sekaratul maut Di saat-saat Sekaratul maut itu Salah satunya dikatakan adalah Orang-orang yang senantiasa Selalu beristikamah Di dalam amal ibadahnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan Ya Tatanazzalu alaihimul malaikah Tatanazzalu alaihimul malaikah Alla takhafu wa la tahajam Innal ladhina qalu rabbunallah Thumma istiqamu Ini keutamaan istiqamah Allah berbicara tentang Fadilah kemuliaan orang-orang yang beristikamah Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang istiqamah Ya Di dalam ibadah Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rab kami adalah Allah Thumma istiqamu Kemudian mereka Beristikamah Istiqamah di dalam kebaikan Ya Maka Allah janjikan apa Bapak ibu Tatanazzalu alaihimul malaikah Akan turun kepada mereka malaikah Malaikah yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjaganya di waktu sakaratul mautnya itu Tatanazzalu alaihimul malaikah Untuk menjaganya dari segala Kegelisahan, ketakutan Di hari itu Yaitu di hari sakaratul maut itu Apa kata malaikah Bapak ibu yang dimuliakan Allah? Apa kata malaikah? Allah takhafu Nggak perlu takut Indahnya Bapak ibu Orang-orang yang istiqamah Allah takhafu Nggak perlu takut Wala tahzanu Jangan bersedih hati Itu orang-orang yang beristikamah Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita Senantiasa di dalam kebaikan Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Dan dikatakan pada suatu pendapat maksudnya Ada satu pendapat yang mengatakan Kondisi yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang akan dihadapi oleh seseorang yang akan menjadi main itu Yaitu ketika sakaratul maut Yaitu Keadaan atau kondisi dalam Keadaan haus yang luar biasa Dahaga yang luar biasa Dan terbakarnya hatinya itu Terkabit Luar biasa Dahsyatnya Bapak ibu Dah agak laparnya itu luar biasa Sehingga rasanya itu terbakar hati Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Itu Yang Tak dapat dihindari itu Yang kita semua akan rasakan itu Yang namanya mararatul maut itu Kematian itu Pedihnya Dasatnya sakaratul maut itu Dan di saat itulah Syaitan itu mendapatkan Fursa Apa fursa? Kesempatan Dalam keadaan Dahaga yang dahsyat Lapar yang luar biasa Disitu setan mendapatkan fursa Kesempatan yang luar biasa Minna za'i imanil mu'min untuk mencabut iman seseorang yang beriman gitu Dia merusaha sekeras-kerasnya itu Bapak ibu Dia membuat tipu daya yang luar biasa di sana itu Itulah hari yang paling dia sibuk itu Bapak ibu Hari-hari kita biasa ini dia gak sibuk-sibuk kali Biasa-biasanya Di hari nak mati itulah baru dia mondar-mandar Sibuk sesibuk-sibuknya setan Bapak ibu yang dimuliakan Allah Disitulah Setan memiliki kesempatan untuk mencabut keimanan seseorang itu Lishiddati ata syih Karena di saat itu bersangat-sangatan rasa hausnya Ya Allah Mudah-mudahan Allah Ringankanlah Bapak ibu Kita merasakan ya Bapak ibu Ya Allah ringankan Allah mudahkan urusan kita Di hari sekaratul maud itu Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan dikatakan dalam satu riwayat Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya jika dia diberi minum Ya seluruh air yang ada di samudera ini Maka tidak akan dapat menghilangkan rasa dahaganya itu Yang sedang sekaratul maud Luar biasa dahsat dahaganya itu Bapak ibu Itu godaan yang paling dahsat nanti itu Bapak ibu Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Salah satu daripada hikmah kita berpuasa menahan lapar dahaga itu Untuk melatih sebenarnya Bapak ibu Ya salah satunya itu hikmahnya Ya untuk melatih diri kita ini Ya dari lapar dahaga yang sangat dahsat nanti di hari sekaratul maud kita itu Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian di saat itu Di saat dia merasakan lapar dahaga yang dahsat yang luar biasa itu Faya jika syaitan wa inda raksi Maka syaitan pun datang di arah kepalanya Ya ma'ahu qadahun Ya ma'ahu qadahumain minal jamid Faya yuharrikul qadahalah Maka ketika syaitan itu datang di arah kepala kita Bapak ibu yang dimuliakan Allah Kemudian dia datang itu Bukan dengan tangan kosong Bapak ibu Dia datang membawa segelas air Sekalihnya Bapak ibu Dia datang dengan membawa segelas air Air yang dingin Air esnya Bapak ibu yang dimuliakan Allah Kita kan di saat panas terik dahaga Tengok air es itu kan paling kuat godaannya Ya kan Tengok air esnya Saat kita dahaga itu Semangat kita Bapak ibu Semangat kali kita itu Datang dia bawa air esnya Bapak ibu yang dimuliakan Allah Di dalam qadah Dalam satu wadah gelas lah kita katakan Kemudian apa Bukan hanya itu Dia menggerak-gerakkan gelas itu Bapak ibu di depan kita Dia menggerak-gerakkan gelas itu Faiyuharrikul qadahalah Fayaqulul mu'min Maka orang yang beriman tadi Yang sedang menghadapi sakratul mawt tadi Oktini minalmah Kasihlah air itu sama aku Berikan air itu untukku Walayadri annahu syaiton Dan dia tak tahu Kalau imannya tanggung-tanggung Yang tak tahu Tak sadar bahwasanya yang di depan kita itu adalah Syaiton Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Jal Ya Allah Fayaqululahu kulla sani'an lil'alam Ini rayuannya Bujukannya Ini tipu dayanya Maka setelah itu Syaiton pun berkata kepadanya Kul Katakanlah Yakinilah Tidak ada yang menciptakan alam ini Wah Ya Bapak ibu yang dimuliakan Allah La sani'a lil'alam Tidak ada Zat yang menciptakan alam ini Hatta waqtiyak Baru aku kasih kau air ini Kata dia Ya Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ucapkanlah yakinilah Aku kasih air ini Tengok Bapak ibu Kalau kita tidak belajar akidah Tidak belajar tawhid Ya Orang yang sudah belajar saja Belum tentu selamat ini Bapak ibu Dari tipu daya seton ini Apalagi yang tak belajar akidahnya Bapak ibu Itulah di dalam akidah itu Kita kaji lagi dan lagi Sifat 20 itu Allah tak berbilang-bilang Allah tidak dua Tidak tiga Tidak empat Itu dikaji di dalam Bidang ilmu akidah Sifat 20 itu aja Bapak ibu Bukan membatasi sifat 20 itu Sifat 20 itu yang wajib kita kaji Yang wajib kita tahu Sifat Allah itu mana bisa dibilang Mana bisa dibatasi Ya Maha semua itu sifat Allah itu Maha di atas maha itu Tidak bisa dibatas-batas Jadi 20 itu Itu yang wajib kita pelajari Yang wajib kita tahunya Yang bisa terjangkau sama otak kita Ya Itu yang dimuriakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bilang dulu kata Tidak ada yang menciptakan alam ini Artinya apa itu maksud dia itu Allah itu tidak ada Haa Ini gunungnya kita belajar akidah Bapak ibu Kalau belajar kita insya Allah selamat kita Ya Bapak ibu muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Haa Lam yujibhu Jikalau dia adalah orang yang Berada di dalam keberuntungan Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan Ya itu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Lam yujibhu Dia tidak akan menjawab itu Dipastikan itu Dia tidak akan menjawab itu Ya Thumma yaji'u syaitanu ila maudihi qadamaih Kemudian syaitan tadi Datang pula dari arah kaki Dari arah kepala Tidak berhasil Bapak ibu Datang pula dia Dari arah kaki Ya Kemudian Dan dia kembali menggerak-gerakkan gelas itu dihadapannya Haa Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Fayaqul Dan dia berkata lagi Haa ini dia buat tipu daya lagi Buat tipu daya lagi dia Apa katanya Fayaqul mu'min a'tini minal ma'ah Sebelumnya seseorang yang menghadapi Sakartul ma'ah Tadi berkata Berikanlah air itu Berikanlah air itu untukku Fayaqul Maka syaitan pun berkata Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kul Katakanlah Ya Yakinilah Kazaptur Rasulah Ya Yaitu Aku tidak percaya dengan Rasul Katakanlah kata syaitan Aku tidak percaya dengan Rasul Suruhnya waknya Aku tidak percaya aja Nabi Aku tidak yakin dengan Nabi Haa ucapkan kata syaitan Silahkan ucapkan cepat Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hatta u'tiyaka minhu Baru aku kasih air ini Kita aja Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Faman adrakatuh syakawah Ya Sesiapa yang di saat itu Dalam keadaan celaka Ya Maka dia akan menuruti kemauan syaitan Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya dari dunia ini Bapak ibu kita latihannya Semasa kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kan sudah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan ikut Jangan kalian berturuti Langkah-langkah syaitan Malah tadi Kutu wati syaitan Jangan diikut itu Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka terkala di saat itu dia keluar dari dunia ini Dalam keadaan kafir Kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang memiliki nasib baik keberuntungan itu Ya ruddu kalamah Dia akan menolak keinginan syaitan itu Dia akan menolak ucapan syaitan itu Dan dia akan berfikir Siapa yang sedang berada di hadapannya itu Jadi bukan sekedar beriman saja ini Pak Dia beriman kemudian mendapatkan Nasib baik keberuntungan dari Allah Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Baru dia tahu Bapak ibu yang dimuliakan Allah Dia bisa berfikir dan dia bisa sabar Siapa yang dihadapan dia ini Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka di dalam doa kita Dianjurkan oleh ulama' untuk memperbanyak doa Dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah engkau berikan hidayah kepada kami Banyak orang yang tersesat berpaling hatinya Setelah dia mendapatkan hidayah dari Allah Jadi jangan bangga kita dengan amal ibadah kita ini Bapak ibu Suatu saat Allah mudah membolak balikkan hati manusia ini Sehingga kita tiba-tiba menjadi orang pendosa Pemaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tiba-tiba saja Jadi pendosa jadi pemaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi doa ini kita perbanyak agar Allah kekalkan iman kita Agar Allah istiqamahkan terus kita di dalam kebaikan itu Jangan engkau palingkan hati kami ya Allah Setelah engkau memberi petunjuk kepada kami ya Allah Wahab lana dan karuniakanlah kepada kami ya Allah Milla dunka dari sisimu ya Allah Rahmah Rahmah ini sebagian ulama' tafsir mengatakan Bapak ibu Yaitu malaikah Malaikah yang Allah utuskan nanti Di waktu-waktu sakaratul maaf kita itu Untuk menjadi bodyguard kita Bapak ibu Untuk melindungi kita Setan iblis yang datang menganggu tadi Diusir sama malaikat itu Bapak ibu Pergi-pergi-pergi Rahmah itu Innaka antal wahab Sesungguhnya engkau ya Allah Adalah yang maha mengkaruniakan Ini Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kama huqya anna Aba Zakariya Zahid Lama khadaratsul wafa Dan sebagaimana yang telah dihikayatkan dalam sebuah kisah tentang Aba Zakariya Zahid Seseorang ulama Ya As-Syeikh Abu Zakariya Zahid Lama khadaratsul wafa Tadkala beliau sedang menghadapi sakaratul maut Datanglah temannya Datanglah temannya Datanglah temannya bapak ibu teman dekatnya Berada di sampingnya Yang selalu mengingatkannya kepada Allah Yang mentalkinkannya terus Teman daripada Syekh Abu Zakariya Zahid ini Yaitu mentalkinkan kalimah Abtayyibah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fada'an Ya Maka tiba-tiba beliau itu berpaling dari kawannya itu Ini kau Syekh kakak ibu Syekh kakak Tiba-tiba berpaling dia bapak ibu Kawan ini mengajarkan mentalkinkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kemudian dia berpaling Seolah-olah tidak mau mengucapkan Maka temannya tadi berkata pula kali yang kedua Mentalkinkannya kali kedua Dan dia pun berpaling pula Seolah-olah tak mau mengucapkan itu Tapi jangan sangka buruk dulu kita Ini orang kita ini cepatkan ya Pak ibu sangka buruknya Ini nampaknya nih Jahat semasa di dunia Nampaknya su'ul khatimah Tunggu dulu Kisahnya belum selesai ini Bapak ibu yang dimuliakan Allah Kali yang kedua ditalkinkan sama temannya ini Berpaling pula dia bapak ibu Salisan Berkata temannya kali yang ketiga mentalkinkannya Maka Syekh tadi berkata kepada temannya ini Aku tak mau ucapkan itu Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tapi jangan lihat secara Zahir bapak ibu Tunggu dulu Coba dengar bapak ibu cerita ini Maka tiba-tiba Syekh tadi itu pun pingsan Belum mati bapak ibu pingsan Menghadap Pisaqatul Maud Jatuh bangun bapak ibu pingsan Ya Di sebelah teman akrabnya tadi Yang mentalkinkannya tadi itu Falamma afaqa Dan mana kala Syekh tadi ini Sadar Siuman dia daripada pingsannya itu Falamma afaqa Abu Zakaria Ketika Abu Zakaria tadi Sadar Baada saatin setelah dia pingsan sebentar itu tadi Wajada Wa wajada Khifatafathi aynai Dan terbuka lah matanya sedikit bapak ibu yang dimuliakan Allah Fakolalahum halkultum li syai'ah Syekh tadi berkata Kalian ngomong apa sama aku tadi? Kalian ada berbicara sesuatu enggak? Di telinga aku tadi Apa Kata orang-orang yang berada di sekelilingnya? Betul Syekh Arapna alaikas syahadah Kami membacakan kalimat syahadat kepada engkau tadi Falasan sebanyak tiga kali Fa'arabta marratain Dan engkau Kemudian bertaling Sebanyak Dua kali Dan kali yang ketiga Engkau mengatakan Kau tidak akan mengucapkan itu Tengok ya Ceritanya seperti apa ini Kemudian Berkata Syekh Zakaria tadi Ya Atani Iblis Ceritanya begini Waktu pingsan tadi itu Ketika menghadapi syekh Iblis itu telah datang kepadaku Wa ma'amu qadah Dan dia membawa air di dalam wadah Gelas lah seperti itu ya Air yang sejuk, air dingin Wa wakafa'an yamin Dia datang dari arah kananku Wa harrakal qadah Kemudian dia Menggoyang-goyangkan gelas Di hadapanku Kemudian Dia pun berkata kepadaku Atahtaju ilal ma' Kau mau gak air ini Kau butuh gak dengan air ini Kul tubalah Aku pun berkata Kata Syekh tadi Tentu aku menginginkan air itu Kuala pul Tapi katakanlah Isa binullah Isa itu anak Allah Wah Maka aku berpaling darinya Jadi jangan kita tengok yang zahirnya Yang nampak sama kita Sehingga kita bersangka buruk kepada seseorang Paling cuma dari kuah Ini su'ul khatimah nampak ini Nggak bisa ditalkinkan Belum tentu Ini yang perlu cerita Ini Bapak Ibn menjaga Allah Sebab dia berpaling tadi Kali yang pertama itu Karena setan itu datang kepadanya Membawa segelas air Kemudian menggerak-gerakkannya Kemudian berkata Apakah engkau berhajat dengan air ini Maka aku pun berkata Ya aku butuh dengan air itu Tapi ucapkan dulu Bahawasanya Isa itu adalah Anak Allah Itu yang menyebabkan aku berpaling itu Yang pertama Yang kemudian datang lagi dia Dari arah kakiku Dia pun berkata seperti itu Apa tadi katanya Pak Ibu Aku butuh tidak air ini Mau tidak air ini Dan aku pun berkata Tentu aku membutuhkan air itu Tapi syaratnya Katakan bahawasanya Isa adalah anak Allah Putera Allah Subhanahu Wa Jalla Dan kali yang ketiga Ya Kul La Ilaha Kali yang ketiga Setan ini membuju rayunya Bapak Ibu Katakanlah Tuhan itu Tidak ada Kul Kul La Ilaha Jangan hati-hati zikir Bapak Ibu Jangan asyik-asyik zikir La Ilaha La Ilaha La Ilaha La Ilaha Eh Nak jelas ujung itu Jelas lah kalau berzikir La Ilaha Illallah Jelas sikit La Ilaha La Ilaha Tidak ada Tuhan 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 Yang ketiga Kata setan tadi Kul Katakanlah La Ilaha Tidak ada Tuhan Kul tu La Kulu Maka di saat itu pun aku berkata Aku tak mau mengucapkannya Oh itu kiranya Bapak Ibu yang dia bilang tadi itu Yang dia katakan Tak mau mengucapkannya itu Bukan dia tak mau mengucapkan La Ilaha La Ilaha Tak mau menjawab talqin dari temannya itu Rupanya ada satu Perbincangan yang dia sedang alami Bapak Ibu Di alam pingsan ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tak berhasil lah dia Bapak Ibu Gagal setan tadi ini Maka dia hempaskan wadah yang di tangannya itu Alal ardi di atas tanah Dia campakan Bapak Ibu Dia pergilah dalam keadaan Kecewa Bapak Ibu Duka cita dia Jadi Jadi yang aku jawab-jawab di depan kalian itu Itu menjawab kepada Iblis La Alaikum Bukan menjawab Atas permintaan kalian tidak Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Fa ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya Lalu kemudian beliau pun mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Haa Ini luar biasa Bapak Ibu Ya Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Barulah beliau wafat Bapak Ibu Haa itu Cerita Syekh Abi Zakaria Az-Zahid Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa ala hadhal khabar Ya Nah maka kemudian Menurut Satu khabar pula Yang diriwayatkan daripada Syekh Mansur Ru'ya'an Mansur ibn Ammar Nah ini satu khabar pula Ya satu hadis pula yang diriwayatkan daripada Mansur ibn Ammar Qala Iza danal mautul abdi Qassama halahu Qassamallahu halahu alal khamsah Dalam satu khabar dikatakan Apabila Telah dekat wafatnya seseorang hamba itu Maka Keadaannya itu akan terbagi menjadi lima keadaan Hanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang pertama yaitu Malun lilwaristati Yaitu harta yang ditinggalkan Sudah jelas untuk ahli waris Ya kan Nah itu Kemudian yang kedua Ruh li malakil maut Kemudian Ruh Yang akan menjadi miliknya Malakat maut Itu sudah pasti Mbak Ibu yang dimuliakan Allah Wal lahmu lidud Dan Daging yang akan kita berikan untuk cacing Ya Yang akan kita suguhkan untuk cacing Itu pasti Wal azmu lidturak Dan tulang belulang yang akan kita tinggalkan untuk tanah Itu pasti Ya Kemudian Wal hasanah tulil khutmal Dan amal kebaikan kita Yang akan kita berikan kepada musuh-musuh kita Itu nanti dikatakan dalam satu rupiah Bapak Ibu Itulah cerita orang yang muflis itu Amal kebaikannya yang banyak Pahala kebaikannya yang banyak Yang kelak Akan diberi-berikan kepada musuh-musuh Kita semasa di dunia ini Yang menuntut kepada kita Yang barangkali kita punya dosa Dosa yang bersangkut paut dengan hakul Adam Dia meminta Dia menuntut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka kita akan berikan itu untuk mereka Itu pasti ya Bapak Ibu Itu pasti Kecuali apa kemarin yang kita bahas itu Illa's saw Kecuali Kebaikan atau pahala amal ibadah puasa Itu tidak bisa dibagikan di hari kemarin Itu untuk kita Allah kasih untuk kita Kemurahan Allah Kasih sayang Allah Itu yang dapat kita andalkan Maka perbanyaklah puasa Bukan Ramadan saja Puasa-puasa sunnah Senin khamis Ya ayamul bid Puasa di hari-hari yang mulia Yang disunnahkan Yang ditinggalkan itu Itulah sebenarnya amal ibadah Yang pahalanya itu yang dapat kita andalkan satu-satunya Bapak Ibu Itu tidak bisa dijadikan jaminan itu Bapak Ibu Ya amal ibadah selain dari puasa ini Nanti jadi jaminan di hari kiamat Bisa jadi tebusan di hari kiamat itu Atas dosa-dosa kita yang bersangkut paut dengan hak orang lain Diambil habis sampai bangkrut kata Rasulullah kan Tak ada apa-apa lagi Ya kebaikan yang dia punya Sehingga dosa-dosa orang itu pula yang ditimpukan ke atasnya Ya na'udzubillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dikatakan Was syaitanu lisala bil iman Nah Kemudian ya hal yang kelima lagi ya Hal yang kelima Ya Keadaan kita di waktu Sakartul Ma'ud itu Yaitu syaitan yang membawa pergi iman kita Itu yang kita minta perlindungan Ya Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dikatakan Jika Jikalau Para waris itu Kembali dari kumuran itu Membawa harta kekayaan kita kembali Ya itu boleh saja Ya juz Ya boleh saja Bapak Ibu yang dimuliakan Itu tak dilarang Ya Allah Ya yang mengikut mayat itu Tiga kata Rasulullah Ya sebab mayat salah Yang mengikut mayat itu tiga kata Rasulullah Ahluhu Ma'luhu Wa'amaluhu Ahli keluarganya Ya Anak istri Ya ayah ibu Ya Kemudian siapa lagi Ahluhu Ma'luhu Harta kita Harta kita itu ikut Bapak Ibu Ya ikut Tapi Sebatas pagar pemakaman saja Ya Kijang Innova Pajiru Ya BMW Sebatas Tanah pemakaman Tidak ada yang boleh masuk ke dalam pagar pemakaman Bapak Ibu Ya Nah itu Tak ada orang yang sekaya apapun dia kemudian mati Minta dipesankan Dibuatkan keranda emas Peti emas Ada Bapak Ibu Tidak ada yang dibawa itu Tidak ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi kalau ahli waris kita itu pulang kemudian membawa harta kita kembali Ya ya Juz Boleh saja Ya Sebagian ada yang membaca Yujawis Ya itu Itu dibenarkan Diperbolehkan Wa inzahabah malakul maut Dan jikalau Dan jikalau Dan jikalau Malaikat maut itu pergi membawa ruh kita Ya itu dibolehkan memang seperti itu dah Ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah Wa inzahabah dudu billahmi Ya Juzhu Jikalau dud itu Yaitu Cacing itu memakan Daging kita Ya boleh saja Ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa inzahabah khusamahu bilhazanat Ya Juzhu Jikalau musuh-musuh kita membawa pahala kebaikan kita Ya ajar saja Boleh saja itu Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ya laytas syaitan La yazhabu bil iman Aindal maut Ya mudah-mudahan saja Syaitan itu tidak pergi dengan membawa iman kita juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tiga itu Yang kita bawa nanti Ahli keluarga kita Ya Kemudian harta kita Ya itulah tadi batasnya yang saya sampaikan Yang ketiga Bapak Ibu Wa amaluhu Amal kita Ya Ya Balik dua tinggal satu Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Balik dua Tinggal Cie Yang balik dua tadi siapa Ahli keluarga Istri yang kita cintai Yang berjanji Sehidup semati Ya Ahli Ibu Janji Sehidup semati Nangis pun tak lama Bapak Ibu Sedih pun tak lama Paling seminggu Hari menigo Menuju Sampai puluh Seratus Ya Itu paling lama Seratus hari Itu hari yang ke seratus Itu dah sebelah saja Air matanya mengalir itu Bapak Ibu Ya Air mata suami kita tadi itu Ya Ya Yang sebelah kiri Menangis Sebelah kanan Melirik Atau sebelah kanan Menangis Sebelah kiri Melirik Siapa gantinya Ahli Ibu Nah Ibu Itu masih mending Ada yang Belum lagi layu bunga yang ditaburkan Atau kubur itu Alah tekonang itu Ibu Eh Kau payah nampak Kalau tidak ada bini Tidak ada yang buat teh kopi Alah sudah Ya Nah Balik dua Tinggal satu Harta kita pulang Kemudian Ahli keluarga yang kita cintai pulang Kaum kerabat sana Ada dekat Pergi meninggalkan kita Waya buku amalu Waya buku amalu Waya buku amalu Waya buku amalu Tinggallah amal kebaikannya Nah itulah yang dapat kita andalkan ke Bapak Ibu Itulah yang sebenar-benar teman kita Yang setia dengan kita Yang sehidup semati Yang sehidup semati itu Itu sebenarnya Bapak Ibu Bukan istri kita yang sehidup semati itu Ini kita dah kena tipu daya juga sebenarnya dengan kata-kata itu Kata-kata yang lebay itu Bapak Ibu Ya Dah kena tipu daya juga kita sebenarnya Yang sehidup semati itu amal kita sebenarnya Sampai mati dia menemani kita itu Sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ini kalau tema-tema modalikum memang agak merinding-merinding Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ya Hidup hati kita terbuka mata batin kita Banyak mendengar kisah-kisah ini Mengingat kematian Hidup hati kita Termotivasi semangat kita beribadah Semakin kita itu untuk bertakarrub kepada Allah Mendekatkan hati diri kita kepada Allah Dengan memperbanyak amal ibadah Meningkatkan ketakuan amal salih Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Rasulullah selalu mengingatkan Uthquru zikra hazimil laddad Perbanyaklah olehmu Mengingat segala sesuatu yang dapat memutuskan kesedapan Apa itu? Al-mawut kematian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai disini dulu Nanti kita lanjutkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam